Intro Di kota Parepare, Sulai Selatan Kopi kini sudah menjadi tradisi warga saat mulai aktivitasnya Setiap pagi, sejumlah warung kopi di kota ini mulai rame dikuningi para penikmatnya Tapi jangan salah, kenikmatan kopi menjadi daya tarik sebuah warung kopi Seperti halnya dilakukan rumah kopi sweetness kota Parepare, Sulai Selatan Selalu menjaga cita rasa dan kuatis kopinya Intro Beginilah aktivitas di rumah kopi sweetness kota Parepare Sejumlah pekerja yang mayoritas ibu ibu rumah tangga Terlihat serius dalam memilih biji kopi Biji kopi yang bagus untuk dikonsumsi bagi masyarakat khususnya penikmat kopi Untuk menjaga kualitas kopi yang bagus Satu persatu biji kopi disortir melalui beberapa tahapan Setelah melalui pemeriksaan secara manual yang dilakukan oleh para ibu-ibu tersebut Tahap selanjutnya adalah pengayakan Memisahkan jenis biji kopi rubusta dan arabica dengan menggunakan masyarakat khusus Pemeriksaan secara manual yang dilakukan oleh pemeriksaan secara manual yang dilakukan oleh para ibu-ibu tersebut Bersortasi Setelah sortasi, pemisahan biji yang cacat Kemudian melakukan sistem ayam Pemisahan grinses kopi Terima kasih telah menonton dikonsumsi Pemisahan grinsen Memisahkan jenis Pemisahan grinsen Lengkea Pemisahan grinsen Lengkea yang ketiga itu yang terakhir untuk mengecek ulang kualitas kopi yang berkualitas tahapan terakhir adalah penyortiran kembali untuk lebih memastikan kualitas kopi yang bagus tahapan ini sangat penting agar cita rasa dan kualitas kopinya tetap terjaga menurut pengelola rumah kopi Sweetness Muhammad Takbir menjelaskan dalam memilih biji kopi yang berkualitas ada dua hal yang perlu diperhatikan adalah hindari biji kopi yang berwarna hitam atau black bean dan biji kopi yang berlubang dua dalam memilih biji kopi cacat itu ada beberapa kadar ukur yang harus diperhatikan yang pertama itu biji yang tidak black bean itu dikasih penyebabnya karena dipertanaman dan kekurangan infritif yang kedua itu pada memiliki lubang lubang lebih dari sana itu di sebabkan karena sama penggeret buah kopi tak heran jika kopi berlebar Sweetness ini mulai banyak pemesan dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi hingga keluar Pulau Jawa dan Kalimantan Timur terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati